Halo guys selamat pagi hari ini hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 hari ini saya akan memenuhi undangan undangan makan-makan karena Idul Fitri salah satu dari klien saya oke nah saya sudah putuskan akan berdiskusi atau membahas tentang hukum karena memang saya backgroundnya sarjana hukum dan kebetulan saya ngambil profesi advokat ngambil profesi pengacara di awal bulan ya kirmai akan keluar pengumuman apakah saya lulus atau tidak nah kita akan bahas hukum sebenarnya ada apa sih dengan hukum Hai ada apa dengan hukum nah eh saya pernah diskusi dengan kakak saya sendiri yang sekarang sudah jadi lawyer ah dibilang kamu tahu nggak dari kita lahir sampai kita meninggal itu berhubungan dengan hukum akte lahir KTP kakak dan sebagainya akte kematian itu berhubungan dengan hukum jadi hukum itu bukan hanya Oh kalau mencuri hukum bukan hukum itu luas sekali nah hari ini kita bahas satu persatu hadapi dengan hukum ah di dalam undang-undang dasar 1945 ini dia ini yang terbaru ah dibilang Oh ya Hai kita sebagai negara Indonesia harus paham dengan hukum kenapa ini dia di dalam pasal 1 ayat 3 dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum Hai berarti yang saya tangkap kita ini enggak jauh-jauh dari hukum dan ini yang mengatakan adalah undang-undang dasar namanya undang-undang Indonesia artinya seluruh undang-undang yang ada di Indonesia ini harus berdasar undang-undang ini nggak boleh bertentangan maksudnya artinya kalau dibilang di dalam undang-undang ini negara Indonesia adalah negara hukum di undang-undang lain tuh ya harus Hai nggak boleh bertentangan dengan ini contoh ya kita 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 lihat di pasal Hai di pasal 35 Hai bendera negara Indonesia ialah sang merah putih yaudah undang-undang manapun harus mengaku ini gitu lah istilahnya artinya enggak boleh bertentangan Hai lagu kebangsaan Indonesia lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya gitu loh artinya semua itu berdasarkan dengan hukum nah sebenarnya apa itu hukum nah karena tadi kita bahas di undang-undang aja diatur bahwa negara Indonesia ada negara hukum apapun itu ada hukumnya nah ah next kita akan bahas apa itu hukum luas ya ada hukum pidana ada hukum perdata hukum ototan negara hukum bisnis hukum adat gitu hukum Islam dan banyak hukum-hukum lainnya dia kita juga di kitab pagama Kristen juga dikatakan ada hukum-hukum yang utama ada gitu ada hukum itu nah hari ini saya akan buka dengan ini saja kedepan kita akan bahas tentang apa itu hukum apa itu hukum dan bagaimana seharusnya kita memahaminya seharusnya kita menghadapinya begitu artinya kalau kita sudah mengerti hukum saya rasa kita lebih mengerti bagaimana bersosialisasi bagaimana kita berteman bermedsos dan sebagainya seperti itu oke terima kasih kedepan kita akan bahas tentang hukum bahkan nanti kan saya undang orang-orang yang profesional kita akan bahas banyak hal banyak hal contoh tentang hukum salah satunya tentang sertifikat tanah sertifikat hak guna usaha HGB itu bagaimana terus cara menerbitkan anak kakak KTP saya hilang dan sebagainya Oh saya baru menikah ini gimana KTP nya istri saya harus ikut saya dong gimana merubah segala macam nah akan kita bahas dan akan kita kasih solusinya ya buat teman-teman subscribe saya tentunya terima kasih semoga hari ini dan kedepannya kita akan sama-sama belajar tentang hukum Oke terima kasih jangan lupa jaga kesehatan jaga hati Terima kasih sampai jumpa di besok di kemudian hari Oke begitu saja